Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 14.3 Hijriah, Polores Sanggau menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Aulama Polores Sanggau pada Rabu kemarin. Rakor lintas sektoral ini selain untuk menyamakan PC, juga untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan masing-masing instansi terkait dalam mengamankan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Usai menggelar rapat, Kapolores Sanggau, AKBP Ade Kuncoro Ridwan dan Bupati Sanggau Polos Hadi bersama Porkopimda langsung meninjau kesiapan posko pengamanan Idul Fitri yang ada di kota Sanggau. Dengan tenaga medis yang akan melekat di posko sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis bisa menggunakan tenaga medis yang ada di posko pengamanan yang akan kita jelaskan di wilayah Sanggau, di Kapuas, di Miri, kemudian di Entitong, kemudian di Simpang Soso dan Simpang Ampar kita siapkan. Sementara itu Bupati Sanggau Polos Hadi menyampaikan dari hasil pengecekan dipastikan pengamanan posko sudah siap dan lengkap. Mulai dari unsur pengamanannya, kesehatannya, juga dukungan dari organisasi masyarakat. Ini mesti dilanjutkan untuk memastikan bahwa kita siap untuk melaksanakan perayaan ini, terutama yang berkaitan dengan juga bagaimana masyarakat merasa aman, tenang, enak untuk merayakan hari raya. Dan itu tadi ya dari berbagai instansi terkait juga tempat-tempat masyarakat hadir. Nah ini saya bersama Pak Kapores, Pak Dendim, Pak Kapadari, kami meninjau posko yang ada di kota. Dan saya lihat sudah sangat lengkap, siap dari unsur pengamanannya, kesehatannya, dukungan dari organisasi masyarakatnya, pemudahnya. Dan kita juga memastikan orang Sanggau ini merayakannya dengan benar. Dari Sanggau, Tidardus Pond TV memberi tekan.